selamat menikmati selamat menikmati ini kita sisakan untuk menyambung bahagian atas ini nanti dan ini yang kita lilitkan ke setengah lingkaran setengah lingkaran disini kita membutuhkan empat helai tali sama seperti biasanya bunda kalau melilihnya itu hanya disisakan sedikit ya bunda disisakan sedikit seperti ini lilit 4 helai tali ya di sebelah di sebelah depan itu ada saya lilitkan 4 helai tali dan 1 helai untuk melilit jadi palang di pinggir ini jadi lilit terus ya bunda seperti ini jadinya bunda seperti ini jadinya untuk membuat lilitan seperti ini di bagian luar, di bagian dalam kita lilit terus ke semua tali ini kita jadikan palang semua tali yang warna-warni ini kita jadikan palang oke bunda kita lanjut terus dan setelah selesai setengah lingkaran kita lilit seperti ini kita ambil satu helai tali yang panjangnya kira-kira 1 2-2 meter deh buat kita jadikan palang ya bunda di sini saya akan membuat lilit yang seperti ini bunda ini kita di akhir ini bagian luar, ini bagian yang akan disatukan dengan sisi sebelahnya kita diambil satu helai tali lalu kita kita sisakan di ujungnya kira-kira berapa untuk menyambung nanti nah seperti ini bunda lalu kita lilitkan ke semua tali yang ada di atasnya yang ada di atas ini ya bunda untuk pertama mungkin dia gak bisa terutekat dulu ya bunda nanti bisa diperbaiki untuk yang terbuat baru bisa ini kita lilit terus sampai selesai dan ini adalah trik saya ya bunda mungkin setiap pengrajin itu punya ide sendiri cara membuat samping kasnya nah disini saya membuatnya seperti ini dulu saya membuat bibirnya dahulu ini dililit terus sampai selesai ya bunda sampai ke akhiran yang kita buat bibirnya tadi oke kita lanjut bunda setelah selesai seperti ini lalu kita potong dan kita rekatkan seperti ini ya bunda biar rapi kita potongnya sedikit saja kira-kira sisakan dia 1 cm atau 1,5 cm nah seperti ini lalu kita bakar dan rekatkan kita bakar ya bunda direkatkan seperti ini nah lakukan sampai selesai di ujung sini ini di awalnya jadi setengah lingkaran begitu juga dengan yang bagian satu lagi oke lanjut nah disini saya akan coba menyatukan sisi kiri dan sisi kanannya ini ada 5 helai tali untuk sisi untuk atas ya bagian ini ada 5 helai tali disini ada 2 helai tali di atas 5 1,2,3,4,5 dan ini 5 helai tali kita sisihkan dulu ya bunda nah disini kita ambil 1 helai tali sisi kiri dan sisi kanan kita jadikan satu seperti ini nah seperti ini ya bunda kita mulai melilitnya ini kita mulai melilit satu persatu tali yang ada di tali pertama yang kita lilitkan tadi ya bunda yang kita jadikan bibir kita langsung nah seperti ini masih bisa kita balik kita ratikan 1 2 ya bunda kita tarik lagi ini tali ketiga 4 dan balik kelima nah jadinya seperti ini bunda tapi nanti setelah ditarik seperti ini nah kita lanjut ke sisi sebelah atasnya ini ya bunda setelah kelima helai tali ini kita lilitkan disini saya akan menambahkan 1 helai tali yang dilipat dulu sudah saya lipat kenapa ini ujungnya itu panjang sebelah karena nanti waktu menyambungnya waktu penyambungan ini di baris yang lain dan ini di baris yang lain tidak di satu baris dan tidak akan melengkung dia akan terlihat cantik dan rapi nah seperti ini bunda saya akan menambahkan boleh juga kalau mau lebih besar tempat masih seperti yang di samping sebelah ini ya bunda kita lanjut ke sisi sebelah sisi sebelah nah disini ini kita mulai dari ujung sebelah sini ini dimulai dari ujung sebelah sini kenapa begitu nanti dia ada pertemuannya di tenang dan mudah menentukannya karena kalau misalkan kita ambil dari sini waktu di sudut sini itu gak bisa masuk benangnya bunda bukaan sampai selesai benangnya ini di tangkap yang pertama ya bunda kenapa saya buat seperti ini ini adalah apa ya ide dari saya melihat tas rotan tas rotan nah seperti ini setelah selesai bunda kita tarik benang yang palang tadi kita jadikan satu biar rapi nah ini ada ada selahnya bunda ada rendangnya sedikit untuk tempat jalannya resleting lalu ini kita masukkan ke dalam sisa benang ini kita masukkan ke dalam seperti ini kita masukkan ke dalam ya bunda nah begitu juga dengan yang sisi sebelah jadi di sini ada 10 helai tali yang akan kita lilitkan dengan cara seperti ini kita ambil dulu yang sisi sebelah mana aja yang bunda suka nah seperti ini contohnya nah di sini ada 10 helai tali kita hitung jangan sampai lebih karena kalau lebih nanti dia akan melengkung 1 2 3 oh salah tadi ada apa ya 5 tambah tambah 5 itu 10 tambah 2 12 berarti 12 helai ya bunda mungkin nanti bunda bisa membuatnya lebih rapi lagi usahakan rapi ya bunda jangan seperti saya mungkin ini agak kita ambur adul dan ini sudah tali yang ke 12 nah setelah seperti ini bunda ini kita masukkan ke dalam sisa tali ini kita masukkan ke dalam dan kita ambil tali yang di sebelah sebelah sini sebelah atas tadi ya ini masukkan ke dalam lalu kita lilitkan tali seperti ini dan jangan sampai yang kita lilitkan tadi eh palang yang tadi kita terlilit karena nanti akan melengkung ya bunda kebanyakan nah begitu juga sebaliknya setelah selesai nanti kita masukkan ini kan ada tali di sebelah ini gak bisa kita lilitkan ya bunda kita lilitkan dahulu yang ini yang pilih lalu ini kita masukkan seperti ini nah biarkan dia masuk ke dalam nah disini dia akan rapi dan tidak melengkung bunda nah seperti itu cara seumpama ada tali yang sudah kurang dan kita akan menyambungnya nah seperti ini bunda setelah kita tambahkan dia tidak melengkung tidak kelihatan oke bunda kita lanjut sampai di tengah bagian lalu kita ulang kembali di sisi sebelah kiri dan kanan oh iya bunda setelah beberapa baris nanti disini kita pasang kuping tas ya kita pasang kuping tas seperti biasa kita pasang dan kita lelukkan seperti itu aja oke bunda lanjut nah ini sudah bagian terakhir ya bunda yang sebelah tadi kita masukkan dahulu sisa talinya seharusnya dibakar dulu ya bunda tapi ya maaf saya lupa dan ini di akhir di akhir di setiap akhiran ini kita potong dan kita kita rapikan seperti ini agar agar nanti kita tidak payah memotong lagi ya bunda kita masukkan ke dalam kita ambil tali yang satunya kita lilitkan ini sudah tali yang terakhir ya bunda kita lilitkan satu kali kita lilitkan satu kali lagi sudah selesai dan ini tinggal dimasukkan tinggal dimasukkan seperti ini dimasukkan seperti ini bunda nanti seperti ini jadinya rapi dan kalau kita mau merapikan lagi itu kita ikat dari dalam bisa itu sebagai contoh ya bunda ini saya lilit kembali karena ini masih ada dua baris lagi nah ini lilitan tali yang terakhir ya bunda kita potong dan kita simpan ke dalam seperti ini simpan ke dalam dengan menggunakan alat ya bunda ini sisa talinya tinggal kita masukkan ke dalam nah sudah rapi bunda kita tinggal masukkan saja kalau memang ragu bunda boleh ikat dari dalam dari dalam diikat agar lebih rapi ya bunda sudah sudah selesai tinggal kita puring oke bunda lanjut ke puring ini kemudian kemudian